Selamat malam Shalom Bapak Ibu Setorah sekalian Malam ini Sebelum kita beristirahat Mari kita baca Nas berikut ini Ibrani Fasalnya yang ke 9 Ayatnya yang ke 27 Dan sama seperti manusia Ditetapkan untuk mati Hanya satu kali saja Dan sesudah itu ia dihakimi Saudara Alkitab memberitahukan bahwa Setiap manusia Hanya akan mati satu kali Setelah itu dihakimi Artinya manusia tidak akan mengalami Reinkarnasi menurut Alkitab Sehingga Hidup kita saat ini adalah Satu-satunya kesempatan Setelah itu kita dihakimi Jadi Janganlah kita menyianyiakan hidup Yang cuma satu kali ini Sebab Jika kita sia-siakan Waktu yang ada Yang rugi ya kita sendiri Banyak orang hidup Memuaskan dirinya sendiri Ia mengejar Kepuasan hawa nafsunya Itu sebenarnya Menyianyiakan waktu yang ada Menyianyiakan kesempatan yang masih Ia miliki Padahal hidup hanya satu kali Setelah itu dihakimi Jika kita mengerti akan hal ini Maka kita tidak berani Hidup sembarangan Maka kita harus perhatikan Bagaimana kita berkebiasaan hidup Jangan seperti orang bebal Tetapi seperti orang yang arif Bijaksana Agar suatu hari Ketika kita menutup mata Kita layak untuk dihakimi Sehingga Hidup yang sebenarnya itu justru Setelah kita mati Lalu dihakimi Jika ketika itu Tuhan berkenan Alangkah berbahagiaannya kita Tapi ketika seseorang gagal Tuhan tidak berkenan Maka ia akan sengsara Selama-lamanya Oleh sebab itu Di dalam hidup kita yang Cuma satu kali ini saja Mari kita mulai belajar Menjadi manusia Seperti yang Tuhan kehendaki Mari kita belajar Menata diri Mengasihi Tuhan Mengasihi sesama Menjadi berkat bagi sesama Hidup tidak rewel Tidak banyak keinginan Hawa nafsu yang tidak benar Sudara Mari kita renungkan hal ini Selamat malam Selamat tidur Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Tuhan Yesus memberkati kita semua Menana